Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan karakter-karakter DC Comics yang unik namun kurang dikenal. Untuk bagian-bagian sebelumnya bisa cek channel saya aja atau nanti tekan playlistnya di akhir video ini. Oke, kita mulai aja. Mr. Camera Mr. Camera adalah super villain yang beraksi dengan mengenakan helm berbentuk kamera, jazz, dan dibalut dengan sebuah jubah merah. Dalam aksinya, Mr. Camera menggunakan berbagai macam peralatan fotografi. Salah satunya adalah saat dia dan anak buahnya merampok sebuah toko perhiasan. Dia menggunakan lampu strok untuk membutakan mata korbannya. Dia dan anak buahnya sudah mengenakan kacamata khusus agar tidak terpengaruh lampu tersebut. Saat orang-orang kewalahan tidak dapat melihat, dia dan anak buahnya memulai aksi perampokan. Bahkan di markasnya pun berisi berbagai macam alat-alat fotografi. Tapi sayangnya dia nggak pandai bertarung dan bahkan sangat mudah dikalahkan dalam pertarungan. Lumox Lumox nggak memiliki kemampuan atau sifat yang unik. Satu-satunya hal yang unik dari dia hanyalah armornya. Lumox digambarkan sebagai seseorang yang bodoh dan dia menggunakan armornya untuk merampok. Dari dua hal tersebut bisa diindikasikan bahwa dia nggak mungkin bisa membuat armor seperti ini karena dia nggak punya kapasitas otak dan ekonomi. Dilihat juga dari armornya memiliki berbagai macam persenjataan yang terpasang. Tetapi dia kayaknya nggak bisa menggunakan senjata-senjata ini. Terbukti saat melawan The Flash, dia hanya menggunakan pukulan untuk mencoba merobohkan sang speedster. Sayang sekali padahal armornya kelihatan unik. King of the Cats The King of the Cats atau Carl Kyle adalah seorang supervillain yang menggunakan kostum kucing lengkap dengan ekor dan kumisnya. King of the Cats adalah saudara kandung dari Selina Kyle atau Catwoman. Dalam melakukan aksi kejahatannya, King of the Cats memanfaatkan kucing-kucing yang sudah dilatihnya. Dia menggunakan kucing-kucing sebagai pembantunya dalam mencuri dan juga sebagai pengalihan. Menangkap kucing tentu saja sangat susah selain mereka lincah, mereka juga banyak. Inilah keunggulan dari cara mencuri King of the Cats. Kalaupun pengalihannya gagal, dia tetap bisa kabur. Dia bahkan lebih lincah dalam aksi akrobatik daripada Batman dan berhasil kabur dari kejaran Batman. Selain kabur menggunakan kelincahannya, King of the Cats juga menggunakan kendaraannya yang dia namakan Kitty Car, sebuah mobil besar bertema kucing. Walaupun dia beraksi dengan kostum dan kemampuan yang terlihat konyol, aksinya di Gotham sangat meresahkan bahkan dia sampai menjadi musuh publik. Namun pada akhirnya, King of the Cats memilih untuk menuruti saudarinya, Selina Kyle. Untuk mencoba berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan berhenti melakukan tindakan kriminal. King Cougar King Cougar adalah seorang supervillain yang memiliki seekor singa gunung sebagai peliharaannya. King Cougar beroperasi sebagai supervillain dengan mengandalkan para anak buahnya. Mereka memiliki kostum yang sama dengan King Cougar. Bedanya, King Cougar mengenakan topeng yang ada mahkotanya. Para anak buah King Cougar ini gak terlatih dan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Jimmy Olsen. Yah, sebenarnya sama aja sih dengan King Cougar. Dia juga gak bisa baku hantam dan dikalahkan dengan mudah oleh Jimmy Olsen tanpa perlawanan. Tangan kanan King Cougar yang bernama Bentley membuat sebuah mesin yang dinamakan sebagai The Nullifier. Dengan alat ini, mereka bisa membuat kota metropolis mati lampu. Dan di kegelapan ini, anak buah dari King Cougar beraksi melancarkan aksi perampokan mereka di sebuah toko perhiasan. Dan kekacauan yang ditimbulkan dari The Nullifier dan para anak buah King Cougar ini juga cukup besar di metropolis. Jadi ya, dia lumayan berbahaya juga sih. Ya, itu aja karakter-karakter yang bisa saya bahas di video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan karakter-karakter seperti ini, cek juga video-video sebelumnya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik DC dan Marvel lainnya, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih. Terima kasih.